Terbentuk aturan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump, seorang warga negara India tidak bisa kembali bekerja di Amerika Serikat. Trump melarang kunjungan bagi warga luar pemegang visa kerja untuk masuk ke Amerika. Pada awal Maret, Porva Dixit bergegas membeli tiket ke India dari Amerika Serikat tempat tinggalnya selama kurang lebih 10 tahun. Ia mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan dalam kondisi kritis. Ia memutuskan untuk meninggalkan dua anaknya yang masih kecil dan suaminya di California. Dixit dan suaminya adalah warga negara India, sementara anak-anaknya adalah warga negara Amerika Serikat. Dixit, seorang pengembang perangkat lunak dengan izin sebagai pekerja sementara di Amerika Serikat. Ia tahu bahwa harus kembali ke konsulat Amerika di India untuk mendapatkan cap visa baru sebagai syarat pemegang visa yang akan pergi ke luar negeri. Sehari sebelum visanya jadi, konsulat ditutup karena pembatasan COVID-19. Delapan hari kemudian ibunya meninggal. Dixit tertahan di India setelah perintah imigrasi yang dikeluarkan Presiden Trump melarang masuknya pemegang visa kerja sementara di Amerika Serikat. Dixit merupakan satu dari hampir seribu orang di India yang terjebak dalam situasi serupa. Banyak orang sepertinya hidup dan bekerja di Amerika secara legal selama bertahun-tahun. Trump untuk sementara menanggukkan masuknya orang-orang dengan berbagai visa kerja, termasuk pekerja terampil seperti industri teknologi seperti yang dimiliki Dixit dan suaminya. Larangan tersebut mulai berlaku Rabu 23 Juni. Ada beberapa pengecualian terkait larangan tersebut yakni mereka yang bekerja di industri pasokan makanan dan beberapa pekerja medis. Sementara kebijakan tersebut membebaskan pasangan dan anak-anak dari warga Amerika Serikat. Dixit khawatir psikologi anak-anak terganggu tanpa dirinya, terlebih bagi anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Jika tidak ada solusi, Dixit dan suaminya akan membawa anak-anaknya kembali ke India. Dari India, kontributor Nusantara TV melaporkan.